Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah tesejala ni'mat yang Allah berikan kepada kita semua I'mat-iman, Islam, kesihatan dan kesempatan Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Aktiviti kita sedang menunggu Jama'ah Umrah ya Untuk melaksanakan rangkaian Tukun Umrah Dan saat ini kita berada di lobi Hotel Hilton Suite Nah, Jama'ah Umrah yang kita bawa pada kesempatan kali ini Hanya dua orang ya Jadi tidak bersama rombongan banyak Tidak menggunakan bis Kita hanya menggunakan mobil kecil saja ya Nah, ini Umrah Privat yang kita dampingi pada kesempatan kali ini Nah, sebenarnya kita sudah baru saja ya Melaksanakan Mikot, niat melaksanakan ibadah Umrah Jadi sekarang ini kita tinggal melaksanakan Rangkaian Rukun Umrahnya Dan Alhamdulillah niat putih Sekarang kita dengan dua jama'ah Sudah berangkat ke Masjidil Haram Untuk melaksanakan rangkaian Rukun Umrah kita Yaitu Tawaf dan Sa'i Tapi sekarang Alhamdulillah sudah memasuki Waktu sholat duhur Jadi kita masih akan melaksanakan sholat duhur terlebih dahulu Baru setelah selesai Melaksanakan rangkaian Rukun Umrah kita Nah, tadi itu hotel Hilton Suite ya Tepat di belakang hotel Darut Tauhid Tadi kita mau masuk lewat sebelah sini Itu tidak boleh Karena menggunakan pakaiannya haram Jadi diarahkan melalui jalan Udah tidak kelihatan ya Di sebelah sana Kemudian di sebelah kiri Ini bagi yang melaksanakan sholat saja Yang tidak menggunakan pakaiannya haram ya Ini ada yang menggunakan pakaiannya haram Boleh tidak masuk tuh Ah, ke depan saja Tuh, tidak boleh ya Jadi itu tidak boleh ya Karena tidak menggunakan Karena menggunakan pakaiannya haram Jadi untuk masuk ke masjidil haram Itu ada Pintu masuknya tersendiri Bagi yang umrah Bagi yang hanya sholat saja Nah, kalau yang di sini Itu yang menggunakan pakaian biasa Yang tidak boleh Tapi kalau barusan yang di belakang Yang menggunakan pakaiannya haram Yang tidak boleh Tuh, tuh Kelihatan nih Sedang bernegosiasi Kalau yang umrah Mari, Tuan Dan kita mendoakan ya Semoga yang nonton Yang hadir pada kesempatan kali ini Allah takdirkan juga Dapat melangkahkan kaki Ke Baitullah Ke masjidil haram Kota Nah, ini orang Boleh gak ya Pakai payung kayak gitu Bagi yang umrah Karena yang Umrah itu Salah satu larangan Yang dihiram Gak boleh menutupi kepala Yang menempel ya Nah, itu Ada yang menempelnya Ada yang enggaknya Ya, itu Allah alam Silahkan yang Mungkin pendapat Akhiyuti bagaimana Boleh atau tidak Mari, Tuan-Tuan Kita baca doa Sebelum memasuki Masjidil Haram Kota Sermekah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Antas salam Wa minkas salam Wa ilaika Ya'udhu salam Fahayyina Rabbana Bissalam Wa adakhilnal Jannata Darussalam Tabarakta Rabbana Wata'alaita Yadaljalali Wal-Ikram Lepas sendang ya Mari, Tuan-Tuan Allahumma Ftahli Abuaba Rahmatik Dan Alhamdulillah Ini baru saja Kita selesai Melaksanakan Solat Duhur Sebelum melanjutkan Melaksanakan Rangkaian Dukun Umrah Yaitu Tawaf Dan Sa'i Baik, sekarang kita akan Turun ke bawah ya Tapi ini Baru saja Tuan masih mengisi Air Zamzam Nah tadi kita Solatnya terpisah Di depannya untuk Laki-laki Kemudian untuk Perempuan di belakang Kita akan ketemuan dengan Puan nanti di Belakang Dan ini Ya Puan Lagi nunggu Sekejaplah Saya datangin saja Tuan Ini kita harus Cepat-cepat Ya khawatir Nanti Nyari keluar Karena untuk Solatnya berpisah Sehingga Tadi Perempuan di belakang Kita laki-laki Di depan Nah ini kita Alhamdulillah Sudah ketemu Tidak ada bunyi Katanya Tidak ada suara Ya Nah ini Airi zamzam Ya Tuan Nah ini Setelah Solat Biasanya Tidak langsung Begitu ramai Mungkin sekitar 30 menit Atau 1 jam Baru ramai Nah di bawah Ekskalator ini Yang kita lalui Ada tempat Uduk Hanya untuk Uduk saja Di belakang kita Sekarang nih Di belakang Sini Di bawah kita Itu tuh nampak Warna Biru tuh Nah itu Untuk perempuan Yang ada penutupnya Jadi kalau Puan Tuan nanti Batal Uduk Tak perlu keluar Ya Kalau hanya untuk Beruduk ya Jadi ini Kalau batal Uduk Tuan Tempat Uduk Di sini Ini khusus Laki-laki saja Perempuan Di sana Ada pula Di sebelah sana Ya Betul Jadi Tak perlu keluar Kalau batal Uduk Tuan ya Ayo Eh ini Ketutup Tuan Ujungnya Sangat terang Ini 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 ramai Dengan jemaah Yang Baru Mau masuk Dan yang Mau keluar Eh ini Kok tembus Ke Tempat Perempuan Ini Mari Mari Tuan-Puan Kita baca Doa melihat Kaabah Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Zid Hada Wabirran Bahu Sudah Eh belum ya Kita lepak Atau buka ya Bahu kanan terlebih dahulu Nah yang disebut Hajr Ismail Di samping sebelah sana ya Tuan-Puan Kalau kita sholat Di samping Hajr Ismail ini Atau di dalam Hajr Ismail Itu sama dengan Sholat di dalam Kaabah Jadi Tuan-Puan Yang mau sholat Di dalam Kaabah Sholat di Kawasan tempat tersebut Nah kemudian Kalau Ini Tuan-Puan Kalau Kita Selesai umroh Tak buat umroh Semacam seperti sekarang ini ya Kita boleh mencium Kaabah Nah yang ingin Mencium batu Kaabah Ini di Rukun Yama nih Yang terbuka sedikit Tapi kalau menyentuh Atau mencium Kaabah Dari mana saja Boleh Nah cara memeluk Kaabah Itu pipi kanan ya Yang ditempelkan Bukan hidung kita Yang menciumkan Itu namanya mencium Bukan memeluk Kaabah Baik Kita akan memulai Dari Hajr Aswad ya Nih kan Tak seramai kemarin kan Tuan Alhamdulillah Dan Kita mendoakan ya Semoga Sebelum kita Sebelum kita memulai Tawaf Melaksanakan Rukun Umrah Semuanya Akhuti yang menonton Video ini Yang nge-share Yang membagikan Allah bagikan Allah berikan Rizki Harta yang Barakah Melimpah Sehingga Menyampaikan Dapat bisa Segera Kesini Kemekah Medina Melaksanakan Ibadah Ibadah Umrah Dan Ibadah Haji Mari Tuan-Tuan Bahu kiri kita Luruskan dengan Kaabah Mari kita memulai Tawaf Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim ayo pohon kesini saja pohon kita solat sunnah tawaf bahunya kita tutup lagi bahu kanan solat sunnah tawaf silakan tidak apa-apa panas-panas sebentar sekali-kali kuat insyaallah bagaimana tuan-tuan masih sanggup insyaallah masih bisa apa mau guna skuter kita menuju ke tempat kita menuju ke tempat mari tuan-tuan bismillahirrahmanirrahim abda'u bima bada'allahu bihi warasuluhu inna safa wal marwata min sha'airillah fa man hajjal bayta bayta awi'atamara falajunaha alihi ayatawaf bihima wa man tatawwa'ah khairan fa'innallaha syakirun alim baik mari kita akan memulai sa'i menghadap ke qiblat atau ke kabah bismillah allahu akbar bismillah allahu akbar bismillah allahu akbar walillah ilham baik sekarang dari bukit safa ini kita akan mundar-mandir menuju ke bukit marwah ya sampai tujuh kali putaran baik akhuti kurang lebihnya mau dimaafkan dan jangan lupa silahkan bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share bagikan ke sosial media akhuti suka-suka seperti grup whatsapp, facebook, dan sosial media yang lainnya agar akhuti yang lain mengetahui bagaimana kalau umrah tanpa harus menggunakan travel ya jadi tidak bersama rombongan kita setelah berkumpul segera berangkat kita mau nunggu sholat bisa jadi sesuka-suka kita tidak harus kita saling tunggu-menunggu nah biasanya kan kalau dengan rombongan banyak ada yang masih belum siap ada yang masih sudah menunggu di lobby jadi membuat kita itu lebih terlambat jadinya ya untuk melaksanakan semua rangkaian berkumpul umrah kita yaitu pelaksanaan tawaf tapi kalau dengan umrah seperti yang kita bawa sekarang ini Alhamdulillah kita mau telat mau lambat kita mau telat mau tidak sesuka-suka kita lah baik akhuti ini jaman sudah balik ke hotel kita pun sekarang sudah mau pulang ke rumah kurang lebihnya mau di maafkan dan bagi akhuti yang mau mendapatkan hari umrah gratis jangan lupa tonton video ini sampai selesai like, komen, sertakan juga nama kotanya dan juga subscribe dan bagi akhuti yang belum follow IG kami jangan lupa ya follow IG kami Muhammad Sofiawi untuk mengetahui aktivitas kami berada di Arab Saudi khususnya di Mekah Medina baik dari Kota Suci Mekah Al-Bukar Lama kami berdoakan dan sehingga akhuti yang like, komen, bagikan dan subscribe belanggan info kami semoga bisa segera melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji amin terima kasih Assalamualaikum nah kita sudah selesai ini melaksanakan semua rangkaian rukun umrah kita nah yang rombongan biasanya ya sebagaimana juga yang kita bawa travel-travel melaksanakan rangkaian rukun umrahnya itu setelah sholat duhur biasanya jam 2 baru berhubung tapi sekarang jam 2 sudah selesai